Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Di video kali ini Kita akan belajar tentang pembukuan Dana pas kecil Dengan menggunakan metode Sistem dana tetap Atau invest fund system Metode dana tetap adalah Metode pembukuan dana pas kecil Dimana jumlah dana pas kecil selalu sama Pada setiap pembukuan buku pas baru Perhatikan soalnya Disini ada Soal Anda adalah seorang general of fire Anda disini nanti ketika Kalian mengerjakan Bukti kas masuk atau bukti kas keluar Maka kalian tulis nama kalian masing-masing Jadi tidak mungkin sama Antara anak satu dengan anak yang lainnya Anda adalah seorang general of fire Pembukuan kasi tim dengan sistem dana tetap Dan memiliki atasan Bernama Cairo SMM Seorang manajer pemasaran PT CRO Indonesia Yang beralamat di Jalan Sudiman April 7 nomor 2 Jakarta Pusat Selama bulan Februari 2018 terjadi tanah saksi Tanah saksi sebagai berikut Nama bendara perusahaan adalah Tomas Ini nanti digunakan Tambahan sebagai Pembuatan bukti kas masuk Kalau itu ada nanti yang tidak berusaha Lanjut Tanggal 1 Februari 2018 Menerima dana kas kecil dari bagian keuangan Sebesar 2 juta rupiah Ini dana tetap Jadi setiap bulan Kalau kita bicara setan benar tetap Maka disepakati Setiap bulan hanya 2 juta rupiah Untuk keperluan-keperluan Selama 1 periode pembukuan Bagaimana penulisannya Kita lihat di sama-sama Ini adalah bentuk pembukuan Dan dana tetap Untuk kas kecil Sebenarnya Bentuknya itu tidak bagus Tergantung nanti Dimana kalian bekerja Atau yang berusaha Ya Mana berbeda-beda Feksibilitasnya itu Tergantung perusahaan Hanya saja Untuk memudahkan Dalam pembelajaran Maka kita sepanggap saja bersama Dan kita belajari Bentuknya model seperti ini Ya Ini ada kolom debit Berisikan jumlah Ada tanggal Ada berlaya Ada kolom kredit Di sini juga ada jumlah Di sini ada nomor rupiah Di kolom kredit Ada pos-posnya Nah Ini ada kolom-kolomnya Jadi Dirincikan Tapi tidak banyak Hanya 4 Ada kolom konstruksi Transport ATK Lalu kebersihan Dan juga lain-lain Ada 5 jadinya Ada 5 kolom Jika ada pengeluaran Di luar dari Post yang sudah ada Ini Maka masuk ke Lain-lain Seperti itu Cara pemerintah Di soal yang pertama Kita merequest Ya Digquest Kembali Yang ada di situ Tertulis Di soal adalah Pas masuk 2 juta rupiah Nomor kreditnya KM01 Karena sistem dana tetap Maka selama Pembukuan ini Tidak akan ada Muncul KM02 Sebab apa Di sistem dana tetap Kita tidak boleh Meminta Kembali dana Oleh karena itu Uang 2 juta rupiah ini Harusnya gunakan Sebaik-baiknya Untuk keperluan Selama Satu bulan Soal Berikutnya Tanggal 2 Februari Membayar biaya Perbaikan lemari Kejataan Tidak ada jasa servis yang diterima oleh Pak Yusuf Sebesar Rp 250.000 Rupiah Kita tulis disini Tanggal 3 Perayaannya cukup ditulis Perbaikan lemari Kalau tadi di soal perbaikan lemari Pak Yusuf Tidak bisa ditulis Tulis kelas keluar Nomor buktinya KK01 Nanti kalau kalian buat Masuk saja diuditkan KK01 Sampai KK013 Lihat jumlah transaksinya saja Bukan lihat jumlah tanggal Karena disini nanti ada 100 tanggal Melibatkan 2 transaksi Berapa jumlahnya tadi Untuk perbaikan lemari Rp 250.000 Apakah masuk ke konsumsi Transport APK Tidak ada Jadi kita masukkan ke lain-lain Soal berikutnya Di tanggal 3 Membeli ordinar Untuk berkas Pak Hyrule Di toko Puglamidia Berharganya Rp 25.000 Tapi disini ada tanda pengalih Maka Kita kalikan sejumlah Barang yang dibeli Berapa? 25 kali belakang Hasilnya adalah Rp 200.000 Maka kita tulis Tanggal 4 Membeli ordinar Rp 200.000 Masuk kemana? Masuk ke ATK Lalu Soal berikutnya Contoh soal berikutnya Ada disitu Soalnya adalah Tanggal 4 Masih sama Ini harusnya Tanggal 3 Ini tanggal 2 Oke Ini baru tanggal 4 Jadi Nasibox Ini itu tanggal 5 Kita buat tanggal 5 Supaya tidak bingung ya Kita berbaik dulu Tanggal 4 yang selanjutnya Ada Membayar jasa servis AC Untuk ruangan Pak Hyrule Jumlahnya Rp 225.000 Bagaimana penulisannya? Cukup tuliskan Service AC Ke skor 03 Sejumlah Rp 225.000 Apakah dia konsumsi Transport atau ATK Atau kebersihan? Tidak ada Berarti kita masukkan ke Lain-lain Tanggal berikutnya Soal Kita lihat Tanggal 5 Februari Membeli nasibox Di rumah makan Bebek Tepi Sawah Jumlahnya 8 porsi Satu porsinya Rp 50.000 Jadi totalnya adalah Rp 400.000 Membeli nasibox Ini untuk perayaan Di tanggal 5 Bukti kas keluarnya 0k Lalu jumlahnya Rp 400.000 Masuk ke kos konsumsi Karena ada ya Kita tulis di kos konsumsi Nah untuk selanjutnya Ini bisa kalian teruskan Sebagai tugas kalian Kalian kerjakan di muku tulis Tanpa tulis soal Soalnya nanti Bapak upload Kalian bisa lihat Nanti bisa kalian download Sendiri atau print Tapi ini wajib dikerjakan Di buku tulis Supaya kalian Lebih paham Jika sudah selesai Semua transaksi dibuat Tulis jumlahnya Masing-masing Karena tidak ada Periksaan Untuk kas masuk Jadi jumlahnya sama Disini 2 juta Di kredit Nah nanti ini tinggal Ditotal saja berapa Untuk mengisi saldo Tinggal kalian kurangi 2 juta ini Dikurangi Dengan penggunaan kita Selama satu periode Sesuai soal Berapa hasilnya Didapat Ini adalah saldo Disini ada tulisan untuk Impress Nanti kalian tulis Tulisnya apa ini Ini tulis jumlah kredit Jadi ini Untuk impress ini Adalah digunakan Atau ini silahnya KM01 Di bulan berikutnya Kita request Untuk bisa mengisi Di bulan berikutnya Jadi ini saldo Balansnya Supaya bulan berikutnya Kita punya kas 2 juta Seperti itu ya Ini ditulis saja Hasil dari jumlah kredit Karena Di dalam dana tetap Yang kita request itu adalah Sejumlah pemakaian Nanti ditambahkan saldo Di bulan Februari Maka itu adalah Kas kita Di bulan Maret Seperti itu maksudnya Selamat mengerjakan ya Untuk tugasnya Hari ini yang maju dikumpulkan Dan untuk PRnya Kalian buat bukti Kas masuk dan kas keluarnya ini Tapi di Excel saja Tidak usah lagi ditulis Seperti itu Kas kemarin Ini kalian tugas Tulis di Excel saja Kas masuk dan kas keluar Bentuknya seperti apa Ini sudah pernah Bapak sampaikan ya Nanti Dilihat lagi tugas Yang sebelumnya Cukup Sampai Sampai disini Penjelasan betah Untuk metode Sistem dana Tetap Jika ada yang ingin ditanyakan Nanti bisa kalian Tanyakan di kolom komentar Di Classroom Atau di Video ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat belajar semuanya Selamat mengerjakan tugasnya Selamat mengerjakan